rawit gerus guys rasanya beda lagi ya tau-tau-tau biasanya ini udah ada aromanya gitu loh ada aroma asapnya ya, petisnya tuh segar banget guys kecapnya ini ya udah rasanya simpel banget dan ini terasa masih sangat otentik banget ya jujur nih, ini aku mencoba ghibah udangnya ada asem-asemnya manis gimbalnya menurut aku enak banget cocok gitu gimbalnya pake kecapnya, nah kita sekarang coba makan pake ini lobaknya acar ya acar lobak, udah pernah coba belum? belum pernah kalo kalian pesen yang komplit udah pasti nih satu piring ini rame banget loh ada telur bebek goreng sampe gimbal udangnya juga endul banget dan acar lobak itu segar banget agak asem-asem gitu sama aku yang disini yang membuat aku bahagia adalah nah tahu pong ini dia ada rasa ada aroma-aroma yang membuat kayak dia tuh bisa berbeda dari tahu-tahu lainnya loh guys hmmm love nih kerupuk udang di semarang enak semua mantep guys kalo kalian mau cobain tahu pong yang rasanya bener-bener otentik dan bikin kalian kangen semarang kalian wajib dateng kesini karena dia gak ada cabang dimanapun guys kenapa ya disebutnya tahu pong karena tahu yang dipotong-potong kecil-kecil ini isiannya tuh kopong guys ini cocok banget buat jadi referensi cemilan kalian kalo lagi main-main ke semarang ya serikutnya ini dia namanya tahu kopiok jadi proses masaknya katanya dia dikocok-kocok pake telur terus disiram-siram gitu guys dalamnya kayak apa coba? oh dalamnya tahu guys bawahnya crispy kayak kalo telurnya gitu ya iya dia pake telur wah kalo yang ini kayaknya aku mau kasih taburan acarnya kemudian kita siram pake petisnya nih liat aku seborin kesini guys ya hmmmm lalu aku pakein ini dah nih lobak acar dan kita langsung uwak kesini bismillahirrahmanirrahim liat tekstur telurnya bener-bener keranjut banget loh iya dan tahunya tuh beda sama tahu kompong tadi ya dan garingnya tuh dibelakang betul dibagian atasnya masih sembut mana di tahunya betul karena dia pake tahu putih yang dihancurin dan dikocok sama telur teksturnya kering di luar dan lembut di dalam tapi ya yang aku suka dari sini tuh adalah keautentikannya bayangin loh ini tuh gak ada yang namanya saban dari orang-orang yang pengen makan tahu plong ya cuma kesini doang iya kan dan ini udah sampe generasi cucu kita udeg-udeg guys ke kuahnya enak ya kayak begini iya